Bismillahirrahmanirrahim. Pertanian di Arab Saudi difokuskan pada ekspor kurma, produk susu, telur, ikan, unggas, buah-buahan, sayuran, dan bunga ke pasar di seluruh dunia. Karena mereka telah mencapai suasembada dalam produksi produk tersebut. Pemerintah Arab Saudi sangat terlibat dalam industri pertanian, kementerian lingkungan hidup, dan pertanian, terutama bertanggung jawab atas kebijakan pertanian di negara tersebut. Sektor swasta juga berperan dalam pertanian nasional karena pemerintah menawarkan pinjaman jangka panjang tanpa bunga. Bahan bakar, listrik, impor bahan mentah, dan mesin semuanya bebas bea. Meskipun Arab Saudi secara luas dianggap sebagai gurun, namun negara ini memiliki beberapa wilayah yang iklimnya mendukung pertanian. Hujan turun di musim dingin setiap tahun di Arab Saudi, tetapi dengan rata-rata 100 mm per tahun, kecuali di wilayah selatan negara itu. Pemerintah khususnya telah membantu proses ini dengan mengubah daerah gurun yang luas menjadi ladang pertanian. Mereka melakukan proyek irigasi besar dan mengadopsi mekanisasi skala besar. Ini telah berkontribusi dalam mengembangkan pertanian di sana, membuat daerah yang sebelumnya tandus menjadi perkebunan yang dapat ditanami. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, kerajaan Saudi melakukan restrukturisasi pertanian besar-besaran. Tujuan yang ditetapkan adalah ketahanan pangan melalui suasembada dan peningkatan pendapatan desa. Meskipun berhasil meningkatkan produksi dalam negeri dari beberapa tanaman dan bahan makanan penting, program pembangunan pertanian belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Dalam hal suasembada, kerajaan menghasilkan surplus terbatas dan hanya cukup untuk mengekspor sejumlah hasil pertanian. Namun jika seluruh proses produksi dipertimbangkan, impor pupuk, peralatan, dan tenaga kerja telah membuat kerajaan semakin bergantung pada input asing untuk menyediakan pangan bagi rata-rata rumah tangga di Saudi. Akibat dari caruk-maruknya kebijakan pertanian saat itu, maka daerah pertanian tradisional tidak mendapat manfaat dari program pembangunan pertanian. Dukungan keuangan pemerintah justru menyebabkan pembutuhkan unit produksi pertanian skala besar, beberapa di antaranya dikelola dan dioperasikan oleh entitas asing dan dimiliki oleh individu kaya atau bisnis besar. Dari sudut pandang lingkungan, program tersebut memiliki dampak yang kurang memuaskan. Tidak hanya menyebabkan pengurasan yang serius pada sumber daya air yang sebagian besar berasal dari akuifer bawah tanah yang tidak dapat diperbarui, tetapi juga membutuhkan penggunaan pupuk kimia dalam jumlah besar untuk meningkatkan hasil panen. Sampai tahun 1992, strategi pertanian Saudi hanya berkelanjutan selama pemerintah mempertahankan tingkat subsidi langsung dan tidak langsung yang tinggi. Ini benar-benar menguras anggaran negara. Di masa lalu, sebagian besar produksi pertanian terkonsentrasi di beberapa daerah terbatas. Hasil bumi, kebanyakan hanya dipertahankan oleh komunitas-komunitas, meskipun sebagian surplus juga dijual ke kota-kota. Pengembara nomaden memainkan peran peting dalam hal ini. Mereka terlibat dalam pengiriman pangan dan barang-barang lainnya di antara daerah pertanian yang tersebar luas. Pemeliharaan ternak dibagi antara komunitas menetap dan pengembara yang juga menggunakannya untuk menambah mata pencaharian mereka. Masalah air selalu menjadi kendala utama pertanian dan faktor penentu di mana budi daya tanaman terjadi. Kerajaan tidak memiliki danau atau sungai. Curah hujan sedikit dan tidak teratur di sebagian besar negara menyebabkan penanaman di seluruh negeri tersebar dan bergantung pada irigasi. Hanya di Barat Daya, di Pegunungan Asir, dekat perbatasan Yaman yang mencakup 3% dari luas daratan Saudi, terdapat curah hujan yang cukup untuk mendukung pertanian. Secara historis, lahan subur yang terbatas dan hampir tidak adanya padang rumput memaksa mereka yang memelihara ternak untuk menggunakan pola nomaden agar dapat memanfaatkan hijauan yang tersedia. Ketika memasuki musim panas, pengembara nomaden memelihara ternaknya di sekitar oasis. Ketika pertanian intensif dimulai sejak awal tahun 80-an, secara mengejutkan, ilmuwan menemukan ada 500 km kubik air di bawah gurun-gurun di Arab Saudi. Itu setara dengan 2 kali volume air Danau Toba di Indonesia. Namun selama puluhan tahun, 21 km kubik telah dipompa ke permukaan setiap tahun untuk kebutuhan irigasi pertanian dan peternakan. Hampir tidak ada yang digantikan oleh hujan, karena memang hampir tidak ada hujan di sana. Pada tahun 2008, diperkirakan bahwa 4 per 5 dari sumber air di bawah gurun Saudi telah hilang. Itu berarti bahwa salah satu sumber daya air tawar terbesar dan tertua di muka bumi di salah satu tempat terpanas dan paling kering telah dikosongkan dalam waktu kurang dari satu generasi. Arab Saudi menderita penipisan air besar-besaran di akuifer bawah tanah diakibatkan oleh kerusakan dan disintegrasi pertaniannya. Akibat bencana tersebut, Arab Saudi sejak awal tahun 2000-an telah membeli lahan pertanian di Amerika Serikat, Argentina, Indonesia, Thailand, dan Afrika. Ini kemudian menjadikan Arab Saudi menuduki peringkat kedua sebagai pembeli utama lahan pertanian di luar negeri. Dari langit, landscape wilayah gurun Saudi dikotak-kotakan dengan warna hijau menunjukkan ladang pertanian yang dimungkinkan oleh irigasi. Ini adalah penghijauan intens yang tidak tercipta secara alami. Bangunan-bangunan besar di dekatnya menampung puluhan ribu sapi perah dengan kebutuhan minum dan pendingin yang luar biasa. Tapi semua proses ini dilakukan tanpa adanya sungai atau danau untuk menopang irigasi. Lalu bagaimana mereka melakukannya selama ini? Air untuk melakukan kajeban gurun ini dipompat jauh dari bawah permukaan aquifer yang dari seribuan tahun yang lalu. Air di tempat yang paling tidak mungkin ini memberi bangsa Arab harapan untuk mencapai tujuan yang telah lama dicari guna memberi makan diri mereka sendiri daripada mengimpor pangan dari negara lain. Namun solusi ini memiliki umur yang terbatas dan akan berakhir dalam waktu dekat. 2015 adalah masa kebangkitan pertanian di Arab Saudi sejak kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud Arab Saudi memutuskan untuk melakukan revolusi besar-besaran terhadap sektor pertaniannya. Kerajaan Saudi akhirnya menyadari bahwa salah satu upaya terbaik untuk menjaga kedaulatan negara adalah dengan menjaga kedaulatan pertanian dan kedaulatan pangan. Salah satu geberakan besar yang dilakukan adalah mereformasi ulang sistem desalinasi air laut. Pabrik-pabrik desalinasi yang sebelumnya hanya berfokus pada kebutuhan rumah tangga dan industri kini mulai diperluas dan ditingkatkan kapasitasnya agar dapat juga menyuplai sektor pertanian. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun 2016 setidaknya ada 4 pabrik desalinasi air laut didirikan khusus untuk mendukung irigasi pertanian. Itu terus berlanjut pada rentang waktu tahun 2017 sampai tahun 2020 di mana ada 13 pabrik desalinasi baru yang didirikan dan kesemuanya khusus untuk menopang sektor pertanian dan peternakan mereka. Perusahaan nasional dan swasta merupakan kelompok yang mendominasi pertanian di Arab Saudi. Kondisi yang sulit membuat penerapan pertanian berteknologi tinggi harus dilakukan. Hanya kurang dari 5% dari total seluruh lahan di Saudi yang digarap secara mandiri oleh petani. Dan itu hanya mencakup wilayah yang memang memungkinkan untuk pertanian, di mana teknologi canggih dan rumit tidak diperlukan. Jika di negara lain, industrialisasi pertanian justru membawa dampak buruk bagi kebanyakan rakyat. Di Arab Saudi, hal itu justru berbanding terbalik. Semakin banyaknya perusahaan nasional dan swasta yang menggarap pertanian di gurun justru membuka banyak lapangan pekerjaan baru bagi rakyatnya. Gaji tinggi yang ditawarkan membuat pekerjaan di sektor ini berhasil menarik minat dari banyak kalangan muda di negara tersebut. Hanya terdapat kurang dari 20 ribu petani mandiri di Arab Saudi. Mereka semua adalah petani yang menggarap lahan di wilayah Asir yang terletak di sisi barat daya Arab Saudi. Lahannya memang terbilang cukup subur dan memiliki curah hujan yang cukup. Alih-alih memberikan subsidi kepada masing-masing individu petani, kerajaan Saudi justru menggunakan cara lain untuk memberikan rasa aman bagi petaninya. Kebijakan pertanian yang ditetapkan pada tahun 2015 telah menjamin harga hasil panen masing-masing komoditas pertanian. Belum lagi ditambah bantuan penyuluhan pertanian dan sistem pertanian kooperatif yang sangat memudahkan petani dalam menjalankan usaha pertanian. Ada juga bantuan yang disebut pengembalian modal dan keuntungan 100% di mana ini dikhususkan untuk petani yang mengalami gagal panen akibat serangan hama atau pengaruh cuaca. Ini menjadikan profesi petani menjadi salah satu profesi yang menyenangkan di negara asal ajaran Islam tersebut. Jika sebelumnya Arab Saudi mengandalkan sumber air dari lapisan akuiper di bawah gurun mereka. Kini sumber air dari desalinasi air laut menjadi sumber air utama untuk menopang pertanian di gurun. Penerapan sistem pivot irigasi dan juga irigasi tetes yang terbarukan membuat pertanian di gurun menjadi lebih mudah dan efisien dibandingkan sebelumnya. Peran besar teknologi dan kerjasama sektor pertanian dengan negara-negara seperti Jepang dan Korea juga membawa dampak signifikan dalam perkembangan pertanian di Arab Saudi. Pemikiran terbuka dari pemimpinnya memungkinkan hal ini untuk terjadi. Terima kasih telah menonton!